Om Aris, apa karena seburuk itu masa lalu mama sampai om Aris gak pernah ceritain hal ini kakau? Bukan masa lalu mamamu yang penting buat om, tapi akhir hidupnya. Gimana om? Om melihat buku-buku agama di kamarnya dan histori laptop om yang dipakai mamamu. Tiba-tiba suatu hari di waktu maghrib, mamamu minta ikut sholat berjamaah. Hubungan om dan mamamu makin dekat. Om mengerasa kembali jadi seorang kakak. Sholat berjamaah dan ikut kekajian Nabi Nabil sama-sama. Sampai sakitnya makin parah. Om yang temenin pengobatannya di rumah sakit. Suatu sore hari, winda bilang. Kak Aris, semua kisah masa lalu aku seakan hanya untuk membuktikan bodohnya kesombonganku yang selama ini menentang nasihat kakak, merasa lebih tahu dari kakak. Aku menjauh dari keinginan Tuhan dan berakhir mengakui kesalahanku. Seakan semua ini untuk mengembutkan batu yang keras dalam diriku. Jika bukan karena semua ini, mungkinkah aku mengakui diriku hanya seorang hamba dan mengakui betapa benar aturan Allah. Kak Aris, kakak tahu nggak ketika kita bertawabat, maka Allah akan mengganti semua dosa kita menjadi pahala. Betapa besar dosaku, kak. Betapa baik Tuhanku. Kak, pakaikan aku hijab dan pimpin aku sholat. Aku takkan khawatir tentang anakku karena ia bukan milikku. Ia milik penciptanya yang mencintainya melebihi cinta seorang ibu. Ibu mu wafat di pertengahan malam itu, Aska. Ibu muafat di pertengahan malam itu,